Apa, Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian juga dalam bahaya? Jitiansing mengerutkan kening dan menatap Sui Ruoyu dengan bingung. Sui Ruoyu juga tercengang dan bertanya, Adik kecil, apakah pemakaman surga tidak memberitahumu tentang ini? Eh, ada apa, Jitiansing bahkan lebih bingung dan tidak bisa memahaminya. Sui Ruoyu yakin bahwa dia tidak tahu, Jadi dia menjelaskan dengan sabar, Kamu baru saja mengatakan bahwa sebelum Kaisar Hantu meninggal, Dia mengungkapkan rencana dan konspirasi Kaisar Iblis untuk merebut beberapa benda suci. Yang mulia haus darah menyerang sekte kami untuk menjalankan misi Kaisar Iblis untuk merebut benda suci. Sasarannya adalah aku, karena benda suci itu ada padaku. Jitiansing menganggup dan bertanya, Sekte Master Sui, benda suci apa yang diinginkan Kaisar Iblis? Item ilahi khusus? Tidak, suara Sui Ruoyu terdengar dingin. Nada suara Sui Ruoyu dingin dan dipenuhi kebencian saat dia berkata, Benda suci itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang guru tinggalkan untukku. Itu juga warisan guru. Kenangan, warisan, Jitiansing mengerutkan kening lagi. Sui Ruoyu berkata dengan santai, Itu tulang rusuk Tuan, tulang dewa. Apa, ini tulang rusuk Kenshin? Wajah Jitiansing dipenuhi rasa tidak percaya. Sui Ruoyu menjelaskan dengan suara rendah, Sebelum guru meninggalkan benua Tiansuan, Dia memberi saya tulang dewa untuk diintegrasikan ke dalam tubuh saya untuk berterima kasih kepada saya karena telah mengikuti dan melayani dia. Tulang dewa itu lebih misterius daripada benda dewa manapun di dunia. Itu memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali dan bakat saya mencapai puncaknya. Dengan bantuan tulang ilahi, saya secara bertahap bisa menjadi elit rilem penyempurnaan jiwa dan menerobos ke alam jiwa primordial dalam seribu tahun. Setelah seribu tahun pertumbuhan dan penyempurnaan, kekuatan tulang ilahi itu telah memenuhi semua tulang dan sum-sum saya. Kerangka saya sebanding dengan benda suci dan saya telah menjadi satu set lengkap tulang dewa. Mendengar ini, Jitiansing tercerahkan dan berpikir dalam hati, tidak heran Sui Ruoyu mengingat kebaikan Kenshin dan selalu menganggap Kenshin sebagai tuannya. Dia memuja Kenshin seperti dewa. Meskipun Kenshin telah meninggal selama seribu tahun, dia tidak pernah menghianati atau melupakannya. Sui Ruoyu melanjutkan, Yang mulia haus darah menyerang sekte kami untuk merebut tulang dewa saya. Ini adalah benda dewa yang disebutkan oleh Kaisar Iblis. Meskipun saya tidak dapat menebak skema Kaisar Iblis, saya yakin dia mengirim elit lain untuk berurusan dengan Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian. Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian adalah nama murid guru. Sebelum guru meninggalkan benua, dia masing-masing memberi mereka benda suci. Masing-masing. Benda suci yang diberikan tuannya kepada Kaisar Ye adalah tendon naga suci yang berasal dari zaman kuno. Itu adalah tendon naga yang ditarik keluar dari tubuh naga dewa sejati. Benda suci itu adalah setetes darah dewa. Menurut guru, itu adalah darah dewa sejati dari zaman kuno. Ji Tian Xing mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia bergumam tak percaya, tulang dewa Kenshin, tendon naga dari dewa kuno, dan setetes darah dewa. Kenshin benar-benar murah hati kepada muridnya sendiri. Tidak, hanya nama seorang murid. Dia juga secara bertahap mengerti mengapa Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu akan mengikuti Kenshin sampai mati dan menghormatinya seumur hidup mereka. Kekuatan bela diri dan karisma Kenshin yang tiada taraf benar-benar yang terbaik di dunia, menyebabkan orang mengagumi dan mengaguminya. Pada saat ini, sebuah pemikiran bahkan muncul di benaknya. Seberapa bagusnya jika Kenshin masih hidup. Dia juga ingin melihat kemuliaan tak tertandingi Kenshin dengan matanya sendiri. Saat pikirannya mengembara, Sui Ruoyu mengingatkannya, Tian Xing, jangan buang waktu lagi. Segera kirim pesan kepada mereka. Ji Tian Xing langsung merasa malu dan berkata tanpa daya, Master Sekte Sui, saya. Ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, saya hanya berjanji untuk menghubungi mereka di masa depan. Saya tidak meninggalkan sleep diok transmisi apapun. Dalam keadaan normal, sleep diok transmisi dari pembangkit tenaga Sol Refining akan memiliki jejak jiwa ilahi mereka sendiri. Dua pembangkit tenaga listrik harus bertukar sleep diok transmisi satu sama lain untuk secara langsung mengirim sleep diok transmisi ke pihak lain. Namun, Ji Tian Xing, Kaisar Ye, dan Xiao Wen Tian tidak bertukar sleep diok transmisi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengirim sleep diok transmisi ke Xiao Han dan membiarkannya memberitahu Xiao Wen Tian. Di sisi lain, dia mengirim transmisi ke Long Yun Xiao di Central State, memintanya untuk membantu mengirim pesan ke Kaisar Ye. Setelah dia mengirim sleep diok transmisi, Suir Woyu merasa sedikit lebih nyaman. Dia berkata dengan suara rendah, saya harap pesan Anda dapat tiba tepat waktu. Tidak akan memakan waktu terlalu lama, kalau tidak. Huh. Ji Tian Xing juga meminta bantuan seseorang untuk mengirim pesan. Tentu saja, dia tidak bisa menjamin bahwa pesan itu akan tiba tepat waktu. Dia hanya bisa menghela nafas dan berdoa dalam hati, berharap tidak ada yang terjadi pada Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Suir Woyu, Master Sekte Sui, bukankah Kenshin memiliki empat nama murid? Saya telah menghabiskan lebih dari satu tahun dan mencari di seluruh dunia, tetapi saya hanya menemukan Anda, Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian. Bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte Sui, siapa nama murid lainnya? Apakah orang itu bermargagu? Suir Woyu menjawab, suaranya penuh kenangan, benar. Dia adalah kakak tertua dari kami bertiga, dan juga jenius yang paling dihargai guru. Nama belakangnya memang Gu, dan nama aslinya adalah Gu Daok Suan. Sayangnya, setelah guru meninggalkan Profound Sky Continent, dia menghilang secara misterius. Kini setelah seribu tahun berlalu, kami bertiga berada di belahan dunia yang berbeda dan hampir tidak lagi saling menghubungi. Tidak ada yang tahu kemana perginya kakak tertua kami atau kemana dia pergi. Mungkin dia masih hidup, atau mungkin dia sudah jatuh. Mungkin dia masih di benua ini, atau mungkin dia sudah mengikuti jejak guru dan meninggalkan benua ini. Ji Tian Xing mendengarkan dengan seksama dan bergumam di dalam hatinya, Gu Daok Suan. Murid tertua Kenshin yang paling berharga. Sekte Master Sui, lalu benda suci apa yang diberikan Kenshin kepada Gu Daok Suan. Sui Ruoyu terdiam. Dia dengan hati-hati mengingat untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak terlalu yakin tentang secara spesifik. Namun, saya pernah mendengar Ren Huang Ye menyebutkannya sekali. Guru paling menghargai Senior Apprentice Brother. Oleh karena itu, yang ilahi item yang dia berikan kakak magang senior juga yang paling mencengangkan. Dikatakan bahwa benda suci yang guru berikan kepada kakak laki-lakinya tampaknya adalah hati dewa, hati dari roh dewa kuno. Apa? Jantung dari roh ilahi kuno. Tubuh Ji Tian Xing bergetar, dan matanya sedikit melebar. Kejutan di hatinya seperti lautan badai. Surga, pakar luar biasa dan tak tertandingi seperti apa Kenshin saat itu. Dia mengambil tulang rusuk dari tubuhnya, dan itu adalah tulang dewa. Hadiah yang dia berikan kepada seorang murid dalam nama adalah urat naga ilahi, darah dewa, atau bahkan hati dewa. Kenshin tidak mungkin membunuh naga dan dewa secara pribadi, membunuh naga dewa dan roh dewa kuno, bukan? Melihat keterkejutan Ji Tian Xing, Suir Woyu berkata dengan lembut, adik kecil, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Guru bukanlah orang biasa, dan dia sekuat dan semulia roh dewa. Dia maha kuasa, dia bisa menciptakan semua keajaiban. Meskipun benda-benda ilahi yang diterima oleh tiga saudara senior semuanya adalah urat naga ilahi, darah ilahi, dan hati ilahi. 1352 Bahkan pemakaman surga tahu tentang perasaan Suir Woyu terhadap Kenshin. Meskipun benda-benda suci yang diberikan Kenshin kepada ketiga muridnya merupakan harta yang mengejutkan, itu hanyalah harta duniawi. Satu-satunya benda suci yang dia berikan kepada Suir Woyu adalah tulang rusuk yang dia ambil dari tubuhnya. Bagi Suir Woyu, ini sangat penting dan penting. Jitiansing memahami ini, itulah sebabnya dia merasa kasihan pada Suir Woyu dan lebih membenci ras iblis. Bagaimanapun, setelah Venerable Blutlass melukai Suir Woyu, dia melepaskan semua tulang dewa di tubuhnya. Perseteruan darah seperti itu benar-benar tidak dapat didamaikan. Jitiansing berpikir dalam hati, Kaisar Iblis mengirimkan beberapa dewa darahnya yang paling kuat untuk berurusan dengan Suir Woyu, Xiao Wen Tian, dan Kaisar Ye untuk merebut tulang dewa, urat naga dewa, dan darah dewa mereka. Mengapa Kaisar Iblis melakukan ini? Apa skema dan rencananya? Selain ketiganya, akankah Kaisar Iblis berurusan dengan Gu Daok Suan dan merebut hati Tuhannya? Untungnya, Gu Daok Suan telah menghilang selama seribu tahun. Bahkan Suir Woyu, Kaisar Ye, dan Xiao Wen Tian tidak tahu keberadaannya. Kaisar Iblis seharusnya tidak dapat menemukannya, bukan? Pada saat ini, Suir Woyu mentransmisikan suaranya kepadanya, Adik laki-laki, kamu tidak harus tinggal di sini dan merawatku. Lukaku terlalu parah dan tidak dapat disembuhkan dalam semalam. Anda harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar sesegera mungkin dan meminta bantuannya untuk menghancurkan rencana Kaisar Iblis. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan skema Demon Emperor berhasil. Setelah Kaisar Iblis mendapatkan tulang ilahi saya, tendon naga ilahi Kaisar Ye, dan darah ilahi Xiao Wen Tian, dia akan dapat memadatkan tubuh luar biasa yang sebanding dengan artefak ilahi. Jika Kaisar Iblis menggunakan tubuh ilahi itu untuk menjalankan rencananya, saya khawatir tidak ada seorangpun di benua ini yang dapat menghentikannya. Mendengar pengingat Suir Woyu, mata Jitiansing berkilat dengan cahaya terang. Dia segera menebak skema Demon Emperor. Mungkinkah Kaisar Iblis merebut benda-benda suci ini ada hubungannya dengan menghidupkan kembali Dewa Iblis Leluhur? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi lebih cemas dan khawatir. Tidak, aku harus menghentikan rencana Demon Emperor. Aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Jitiansing diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang ganas. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sekte Master Sui, saya akan segera mengirim pesan ke Kaisar dan meminta pengadilan Kekaisaran untuk mengirim seseorang untuk membersihkan kekacauan Sekte Dewa Tersembunyi. Namun, Anda tidak bisa tinggal di sini. Itu terlalu berbahaya. Saya akan memindahkan Anda ke ruang harta karun ajaib saya. Anda bisa mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka Anda. Saya pribadi akan pergi mencari Xiaowen Tian dan Kaisar Ye dan membantu mereka melawan serangan Dewa Darah. Jika ada cukup waktu. Sui Ruoyu terkejut. Dia mencoba membujuknya dengan cemas. Adik laki-laki, bahkan aku bukan tandingan yang mulia haus darah. Bahkan jika kamu pergi dan menyelamatkan mereka, aku khawatir itu akan sia-sia. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menghiburnya. Jangan khawatir, Master Sui. Saya telah membunuh dua Dewa Darah sebelumnya. Saya tahu asal-usul dan kelemahan mereka seperti punggung tangan saya. Selain itu, saya memiliki kekuatan dan harta sihir untuk menahan para Dewa Darah. Bahkan jika saya bertemu dengan Dewa Darah Alam Jiwa Primordial, saya masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sui Ruoyu akhirnya lega. Dia dengan sungguh-sungguh menasihati, Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Jangan meremehkan musuh. Sekarang, Anda adalah harapan kami berempat. Anda juga satu-satunya penerus guru. Tanggung jawab di pundak Anda lebih berat daripada kami semua. Setelah dia selesai berbicara, Jitiansing memasukkannya ke dunia pedang dan menempatkannya di ruang rahasia di kota bumi yang damai, memungkinkan dia untuk memulihkan diri dengan damai. Setelah menyelesaikan Sui Ruoyu, dia mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirim pesan ke Kaisar. Dia melaporkan detail kejadian tersebut kepada Kaisar dengan sangat detail. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan lubang raksasa dan terbang ke langit. Suosh! Dia mengendarai pedang sihir jiwa ilahi dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh bergegas menuju Tenggara. Klan Xiao tempat tinggal Xiao Wen Tian terletak di Rawa Gurun Selatan. Dunia tanpa batas tempat Kaisar Ye tinggal dalam pengasingan terletak di Pegunungan Manggu. Sebagai perbandingan, Pegunungan Burung Vermilion lebih dekat ke Rawa Tanah Air Selatan. Oleh karena itu, Jitiansing memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Rawa Gurun Selatan terlebih dahulu untuk memeriksa secara pribadi situasi Xiao Wen Tian. Meskipun dia telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sihir dan kekuatan mental, dia benar-benar kelelahan secara fisik dan mental. Namun, dia tidak berani berhenti dan beristirahat. Dia bahkan tidak berani melambat. Dia bergegas menuju Rawa Tanah Air Selatan dengan sekuat tenaga. Dalam sepuluh hari berikutnya, dia bergegas siang dan malam tanpa henti sesaat pun. Sepuluh hari kemudian, hari sudah senja. Dia terbang di atas Pegunungan yang luas. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan muncul di dunia pedang yang sunyi dan tenteram. Ji Tian Xing merasakan ketidak normalan di dunia pedang dan buru-buru melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk memeriksa situasi tertentu. Dia melihat ada pilar cahaya tujuh warna yang menyilaukan yang ditembakkan ke langit dari kediaman tuan kota di kota bumi yang damai. Pilar cahaya itu sangat besar. Lebarnya 100 meter dan tingginya ribuan kaki. Itu berisi kekuatan sihir yang tak terbatas dan perkasa. Itu melilit energi spiritual langit dan bumi yang seluas laut. Setelah itu melesat ke langit, ia tersebar ke segala arah, berubah menjadi gelombang tujuh warna yang bergulung-gulung yang menyebar ke segala arah. Dalam 10 napas pendek, langit ribuan mil di sekitar kota bumi yang damai ditutupi oleh cahaya tujuh warna, berubah menjadi dunia yang mempesona dan gemilang. Cahaya tujuh warna yang menutupi langit itu memancarkan energi spiritual yang besar dan kuat. Itu benar-benar terkondensasi menjadi cairan spiritual tujuh warna yang memercik seperti hujan deras. Tanah ribuan mil ditutupi oleh hujan cairan spiritual tujuh warna, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi melonjak, cahaya menyelaukan. Setelah cairan spiritual mendarat di tanah, tanah di luar kota bumi yang damai mengalami perubahan dramatis yang terlihat dengan mata telanjang. Padang rumput luas tak terbatas tumbuh liar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gulma yang awalnya setinggi sumpit sebenarnya tumbuh hingga setengah tinggi seseorang dalam 10 napas. Pohon-pohon kecil dan semak-semak yang setinggi manusia itu benar-benar menjadi pohon setinggi 30 kaki dalam selusin napas. Awalnya, pertumbuhan ini membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Tapi di bawah nutrisi cairan spiritual yang mengerikan, itu benar-benar selesai dalam selusin napas. Ini hanyalah keajaiban yang tak terbayangkan. Bahkan di dalam Peaceful Soil City, perubahan mengejutkan telah terjadi. Rumput dan pepohonan tumbuh dari jalanan dan gang. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna juga tumbuh dari atap berbagai rumah. Untuk sesaat, kota bumi damai berwarna coklat keabu-abuan berubah menjadi kerajaan bunga dan tumbuhan. Itu seperti musim semi telah kembali ke bumi. Pemandangan menakjubkan ini membuat semua rakyat jelata roh bumi tertegun. Rakyat jelata berjalan keluar dari rumah mereka dan menatap langit tujuh warna yang gemilang, berseru kaget. Pada saat ini, cahaya tujuh warna yang menutupi langit mulai mengalir dan berubah, secara bertahap memadat menjadi puluhan ribu titik cahaya tujuh warna. Setiap titik cahaya seukuran wastafel. Mereka berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, tergantung di langit seperti bintang. Setidaknya 90 ribu bintik cahaya tujuh warna menutupi langit, membentuk lautan bintang yang megah. Itu sangat misterius dan luas sehingga membuat orang menghela nafas dengan takjub. Jitiansing sangat terkejut dengan pemandangan menakjubkan ini sehingga detak jantungnya semakin cepat. 1353 Yao 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 pasti telah memurnikan orb ilahi Neptunus, itulah sebabnya menyebabkan fenomena seperti itu. Mata Jitiansing berkedip dengan cahaya saat dia bergumam dengan penuh semangat. Pada saat berikutnya, dia secara pribadi memasuki dunia di dalam pedang dan mendarat di kota Antares. Dia langsung menuju ke ruang rahasia tempat Yun Yao berkultivasi. Pada saat yang sama, lautan bintang gemerlap yang menutupi ribuan mil langit meredup dan berangsur-angsur menghilang. Banyak rakyat jelataroh bumi tetap di tempatnya, menyaksikan fenomena di langit. Mereka menolak untuk bubar bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu. Desir. Jitiansing bergegas ke pintu masuk ruang rahasia dengan kecepatan kilat. Dia melihat cahaya lima warna yang mempesona menembus sekeliling ruangan, mengeluarkan energi yang kuat. Cahaya lima warna berangsur-angsur-surut dan pulsa kekuatan secara bertahap menyebar juga. Akhirnya, itu benar-benar bubar. Lingkungan ruang rahasia menjadi tenang. Jitiansing menunggu di luar selama seratus detik sebelum pintu perlahan terbuka. Desir. Saat pintu ruang rahasia terbuka, kecemerlangan lima warna yang menyilaukan melonjak seperti air pasang. Setelah itu, sosok halus seperti peri dengan gaun putih berjalan keluar dari ruang rahasia di selimuti cahaya lima warna. Mata Jitiansing tertuju padanya dengan hati-hati mengamati perubahan dalam dirinya. Meski sosok dan penampilannya sama seperti sebelumnya, tidak banyak perubahan. Dia tidak banyak berubah, tetapi perubahan kecil membuatnya semakin cantik. Dia benar-benar tampak seperti peri, dunia lain dan dunia lain. Saat dia keluar dari cahaya lima warna, dia seperti Dewi dari legenda. Dia begitu mulia dan suci sehingga orang hanya bisa memandangnya dan tidak mencemarkannya. Kecantikannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak peduli seberapa mewah kata-katanya, itu tidak akan cukup untuk menggambarkannya. Jitiansing terpesona, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Hanya ada satu pikiran di kepalanya, Dewi Yao Guang yang disembak oleh semua orang dan dipuja oleh semua dewa di zaman dahulu harus seperti ini, bukan? Dalam sekejap mata, Yun Yao berhenti di depannya dan tersenyum lembut padanya. Tiansing, aku membuatmu khawatir. Jitiansing terbangun oleh suaranya. Dia segera mengulurkan tangan untuk memegang tangan lembutnya dan berkata, Yao Yao, Anda telah mengasingkan diri selama tiga bulan dan sekarang Anda akhirnya berhasil. Saya melihat bahwa Anda telah banyak berubah. Anda pasti sudah mendapatkan banyak, bukan? Yun Yao mengangguk. Dia menatapnya dan berkata dengan tenang dan lembut, itu benar. Setelah memurnikan mutiara ilahi Neptunus, vitalitas saya telah meningkat beberapa kali. Saya dapat memperpanjang hidup saya setidaknya sepuluh tahun. Selain itu, kekuatan sihirku telah meningkat sekitar dua puluh kali lipat dan kekuatanku telah menembus ke level tujuh dari Sol Refinement Realm. Saya sangat dekat dengan level delapan. Mutiara ilahi Neptunus juga memiliki berbagai efek menakjubkan, memungkinkan saya membuka pikiran dan membiarkan bakat saya mencapai tingkat yang baru. Saya bahkan telah memahami banyak teknik rahasia. Jitiansing menjadi lebih bersemangat ketika mendengar itu. Dia berkata dengan iri, itu tidak bisa dipercaya. Saya telah melalui begitu banyak bahaya dan berusaha keras. Saya bahkan menahan rasa sakit karena disambar petir ilahi dan hanya berhasil menembus ke tingkat tujuh dari alam penyempurnaan jiwa setelah begitu banyak kesulitan. Yao Yao, Anda hanya perlu menyempurnakan satu mutiara ilahi Neptunus untuk meningkatkan kultivasi Anda beberapa level, memungkinkan Anda mencapai level tujuh dari alam penyempurnaan jiwa. Itu benar-benar warisan dari Dewi Kuno. Ini sebenarnya memiliki efek yang menentang surga. Huh, sungguh menjengkelkan ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jika orang lain mengetahui tentang ini dan mempublikasikannya, semua orang di seluruh Profound Sky Continent akan terpana olehmu, bukan? Yun Yao tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kedengarannya sederhana, tetapi memurnikan mutiara ilahi Neptunus saja juga mengancam jiwa. Untungnya, saya berhasil. Jika saya gagal, jiwa saya akan dicuri oleh mutiara ilahi Neptunus sebagai gantinya, dan saya akan segera mati. Tidak ada orang yang bisa sukses dengan mudah. Keajaiban yang tampak mengejutkan seringkali menyembunyikan bahaya dan usaha besar dibaliknya. Ji Tian Xing juga menganggup dengan senyum lembut, ya, itu benar. Aku juga terkejut sebelumnya, dan itu saja. Secara keseluruhan, sudah sangat beruntung bahwa Anda dapat menyempurnakan mutiara ilahi Neptunus dan meningkatkan kekuatan Anda berkali-kali lipat. Yun Yao memegang tangannya dan menatapnya dengan bingung. Dia bertanya, Tian Xing, kamu pasti telah melewati banyak bahaya dan sangat menderita selama tiga bulan aku mengasingkan diri, kan? Baru saja, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda disambar petir ilahi. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang, Ji Tian Xing memberitahu Yun Yao semua yang terjadi dalam tiga bulan terakhir dengan sangat rincin. Baru pada saat itulah Yun Yao tahu bahwa dia telah melalui begitu banyak hal yang berbahaya dan aneh. Hanya setelah beberapa saat berpikir dia bertanya, Tian Xing, apakah kamu akan pergi ke rawa selatan sekarang untuk memeriksa situasi klan Xiao? Ya, Ji Tian Xing mengangguk. Yun Yao berkata dengan prihatin, kamu sedang kelelahan secara fisik dan mental sekarang, jadi tidak cocok bagimu untuk bepergian dengan putus asa. Kamu harus pulih sesegera mungkin. Bagaimana dengan ini? Anda tinggal di dunia pedang untuk pulih, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya dengan pedang pemakaman surga. Setelah pertimbangan sejenak, Ji Tian Xing berkata, tidak perlu. Anda baru saja keluar dari pengasingan, dan kekuatan Anda meroket. Anda masih perlu waktu untuk pulih dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Yang terbaik bagi naga hitam kecil untuk mengurus perjalanan. Lagi pula sudah pulih. Akibatnya, masalah diputuskan begitu saja. Ji Tian Xing dan Yun Yao tetap berada di dunia pedang untuk memulihkan diri di sebuah ruang rahasia di kota Antui. Naga hitam kecil membawa pedang pemakaman surga dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, bergegas menuju rawa selatan. Di ruang rahasia yang remang-remang, Ji Tian Xing duduk bersila di tanah. Di bawahnya adalah formasi pengumpulan roh tingkat jiwa untuk membantu kultivasinya. Dia duduk dalam formasi dengan ekspresi tenang, dan matanya yang dalam memancarkan cahaya kontemplasi. Tingkat pertama dari jalan jiwa pedang adalah memadatkan pedang emas dan pedang ajaib. Tingkat kedua adalah memadatkan domain pedang, domain pedang unik milik diri sendiri. Dalam situasi saya saat ini, sangat disayangkan jika saya hanya memadatkan suat domain biasa. Saya harus menambahkan kekuatan lain ke dalam domain pedang. Tanpa diragukan lagi, pengasingan Ji Tian Xing di ruang rahasia bukan hanya untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memadatkan domain pedangnya sendiri. Semakin kuat dia, semakin dia menginginkan kekuatan domain, dan semakin dia ingin memadatkan domain pedangnya sendiri secepat mungkin. Begitu dia berhasil memadatkan domain pedangnya, kecakapan pertempurannya akan meningkat setidaknya dua kali lipat. Setelah beberapa lama, cahaya di matanya berangsur-angsur ditentukan. Selain dao pedang tertinggi yang diwarisi Kenshin, kekuatan paling kuat yang aku kendalikan adalah petir ilahi dan api ilahi. Karena itu masalahnya, saya akan menggabungkan Divine Eye of Thunder dan God's Lying Spear ke dalam sword domain saya. Guntur ilahi dan api ilahi adalah kekuatan kuat yang dapat membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Jika saya berhasil menggabungkan kedua kekuatan ini ke dalam domain pedang saya, itu akan menghasilkan kekuatan yang tak terukur. Pada saat itu, kecakapan bertarungku akan meningkat setidaknya tiga kali lipat. 1354. Ji Tian Xing terdesak waktu. Dia tidak berani membuang waktu dan segera pergi ke pengasingan untuk memahami tahap kedua dari jalan jiwa pedang. Ruang rahasia itu sunyi seiring berjalannya waktu. Suatu hari, dua hari, tiga hari, segera, lima hari telah berlalu. Selama lima hari penuh, dia telah memahami teknik kultivasi dan mencari cara untuk memadatkan domain pedang. Dia telah menyimpulkan, memahami, dan menghitung ribuan kali dalam pikirannya. Akhirnya, dia telah mensimulasikan bentuk embryo dari domain pedang dan samar-samar menyentuh ambang pintu. Dia hanya membutuhkan setengah bulan untuk mencoba memadatkan domain pedang petir ilahi. Namun, saat dia hendak mencoba, suara naga hitam kecil itu terdengar di benaknya. Old Ji, kita akan mencapai klan Xiao. Ji Tian Xing langsung tersentak bangun. Dia dengan cepat mengakhiri kultifasinya dan meninggalkan dunia pedang. Swash! Dengan kilatan cahaya, dia muncul di punggung naga hitam kecil itu. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa sekelilingnya adalah rawa hitam pekat yang tampak tak terbatas. Beberapa ratus mil di depan, ada dua gundukan berdekatan yang berdiri tegak di rawa-rawa yang gelap gulita. Gundukan itu tidak besar dan ditutupi dengan hutan lebat dan semak belukar. Itu adalah pintu masuk ke klan Xiao. Itu disebut Pulau Gemini oleh klan Xiao. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat dia melihat ke Pulau Gemini. Dia dengan hati-hati mengamati hutan di pulau itu dan rawa-rawa di sekitar pulau itu. Untungnya, Pulau Gemini terpelihara dengan baik. Hutan di pulau itu masih rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Rawa hitam pekat di sekitar Pulau Gemini juga setenang dan senyap sebelumnya. Sepertinya para ahli ras iblis belum menemukan tempat ini. Saya berharap tragedi itu tidak terjadi dan saya tiba tepat waktu. Ji Tian Xing diam-diam menghela nafas lega dan berdoa dalam hati. Setelah beberapa saat, dia terbang ke tengah Pulau Gemini dan mengeluarkan token dari cincin interspatialnya. Ini adalah token yang diberikan Xiao Wen Tian kepadanya sebelum dia meninggalkan klan Xiao. Tidak hanya itu bisa mengaktifkan susunan persona klan Xiao, tapi juga bisa memerintahkan semua murid klan Xiao. Ji Tian Xing memegang token di tangannya dan melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya kemasan ditembakkan saat dia mengeksekusi seni rahasia Arraidao. Dalam sekejap mata, cahaya putih yang menyilaukan menyala di udara dan membentuk pintu cahaya yang lebar. Swash! Ji Tian Xing melangkah melewati gerbang cahaya tanpa ragu dan memasuki persona klan Xiao. Detik berikutnya, dia memasuki Xiao Klan dan melihat pemandangan yang familiar. Di bawah kakinya ada padang rumput yang luas dan tak terbatas. Rerumputannya setinggi pinggang, dan rerumputannya dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tumbuhan. Seratus mil di depan adalah pegunungan megah yang membentang ribuan mil. Itu seperti naga coklat tergeletak di tanah. Langit biru dengan awan putih tersebar mengambang di langit. Itu terlihat sangat tenang dan malas. Setelah melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing semakin yakin bahwa klan Xiao belum mengalami musibah. Dia melompat ke langit, melintasi padang rumput yang luas, dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Di pegunungan yang megah, ada beberapa puncak gunung. Istana dan tempat tinggal yang megah dibangun di puncak gunung. Banyak murid klan Xiao tinggal di sana. Ji Tian Xing menghela nafas dalam hatinya. Dia telah kembali ke klan Xiao setelah berbulan-bulan. Dia bertanya-tanya apakah murid Xiao klan masih mengingatnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwanya mendeteksi beberapa kawah besar di padang rumput hijau di bawahnya. Di lubang selebar ratusan kaki, noda darah merah tua bisa terlihat samar-samar. Tampaknya ada noda warna putih gelap. Ini. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dengan hati-hati. Dia kemudian menemukan bahwa ada lebih dari sepuluh kerangka yang terkubur di lubang yang dalam. Semuanya adalah kerangka lengkap. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk dan wajahnya berubah suram. Saat dia terus terbang ke depan, dia melihat ada lubang dan retakan yang dalam di padang rumput yang luas. Di beberapa tempat yang tidak mencolok, seperti tanah di lubang yang dalam dan rumputan yang berantakan, ada noda darah merah tua dan kerangka berserakan. Oh tidak, aku khawatir sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Hati Ji Tian Xing menegang. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju pegunungan. Tidak lama kemudian, dia terbang ke langit di atas puncak gunung. Ada rumah besar di puncak gunung. Ada puluhan istana dan tempat tinggal yang dibangun di dalamnya. Ji Tian Xing tahu bahwa ini adalah kediaman murid cabang ketiga. Itu disebut Taman Ting Feng. Saat pertama kali datang ke klan Xiao, dia tinggal di kediaman ini. Saat itu, tempat ini luar biasa. Semua gerbang dan istana di Manor dijaga oleh penjaga lapis baja dengan pedang. Namun, ketika dia melihat ke bawah ke Taman Ting Feng dari langit, yang dia lihat hanyalah reruntuhan yang berantakan, serta pemandangan yang mengerikan. Istana Megah telah runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Mereka ditumpuk di pilar dan dinding yang rusak. Rumah dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya hancur, seolah-olah telah diinjak-injak oleh binatang purba. Tanah ditutupi dengan selokan lebar, lubang yang dalam, dan tumpukan reruntuhan batu bata dan kayu. Noda darah merah tua bisa dilihat di mana-mana di reruntuhan. Banyak kerangka putih berserakan. Sebagian besar kerangka relatif terawetkan dengan baik. Mereka masih dalam posisi mereka sebelum mereka mati. Beberapa dari mereka melarikan diri dengan panik, beberapa menghindar dengan putus asa, dan beberapa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, tanpa kecuali, para murid dari klan Xiao ini telah meninggal dalam waktu singkat. Daging, darah, dan jiwa mereka telah diekstraksi, hanya menyisakan kerangka. Ji Tian Xing tidak mengenal siapapun dari cabang ketiga. Dia tidak tahu milik siapa kerangka ini ketika mereka masih hidup. Namun, dia melepaskan energi spiritualnya dan mencari di seluruh Taman Ting Feng sejauh puluhan mil di sekitar puncak gunung. Dia tidak menemukan satu orang pun yang masih hidup. Tidak ada satu suara pun di reruntuhan besar itu. Itu senyap seperti kematian. Itu menakutkan dan menakutkan seperti api penyucian. Semua tanda di depan matanya menunjukkan bahwa klan Xiao telah dibunuh oleh klan iblis. Selain itu, tidak ada seorang pun di Taman Ting Feng yang masih hidup. Berengsek. Pada akhirnya, saya masih satu langkah terlambat. Ji Tian Xing mengepalkan tinjunya. Matanya dingin saat dia bergumam dengan suara dingin. Dia tidak tinggal di Taman Ting Feng. Dia dengan cepat terbang ke langit dan menuju ke puncak gunung tetangga. Tidak lama kemudian, dia menyelidiki gunung tempat tinggal para murid cabang kedua. Situasinya sama dengan Taman Ting Feng. Seluruh bangunan puncak gunung hancur. Tanah hancur. Ratusan kerangka tersebar di reruntuhan yang berantakan. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Ekspresi Ji Tian Xing menjadi gelap. Matanya menjadi lebih dingin, dan niat membunuh di sekelilingnya mendidih. Dia terus terbang ke puncak gunung ketiga, lalu yang keempat, yang kelima. Setelah 15 menit, Ji Tian Xing terbang kembali ke langit. Dia melihat ke bawah ke seluruh pegunungan dengan tatapan tajam. Barisan pegunungan ini, yang telah melahirkan kemuliaan klan Xiao selama ribuan tahun, telah berubah tanpa bisa dikenali. Itu sama tragisnya dengan api penyucian di bumi. Seluruh klan Xiao, yang memiliki ribuan murid di setiap cabang. Semuanya mati. Klan Xiao, yang dulunya makmur dan hidup, telah dibantai oleh klan iblis. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Tubuh Ji Tian Xing terbungkus lapisan niat membunuh merah tua. Tangannya gemetar di lengan bajunya. Matanya diwarnai dengan lapisan merah darah oleh niat membunuh yang mengerikan. Klan iblis. Kaisar iblis kuno. Bahkan jika aku membunuh kalian semua jutaan kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hatiku. 1355. Di seluruh klan Xiao, ribuan murid klan Xiao yang tidak bersalah telah mati di bawah pisau jagal klan iblis. Niat membunuh dan kemarahan Ji Tian Xing tidak dapat terhapus bahkan dengan semua air di dunia. Setelah beberapa lama, dia perlahan menarik pandangannya dan terbang menuju Pilar of Heaven's Mountains dengan berat hati. Pilar Pegunungan Surga adalah area terlarang klan Xiao dan juga tempat di mana Patriar klan Xiao, Xiao Wen Tian, tinggal dalam pengasingan. Gunung ini sangat besar dan tingginya lebih dari 10.000 meter. Itu seperti pilar yang menopang langit dan bumi, memancarkan aura yang agung. Pertama kali Ji Tian Xing melihat Xiao Wen Tian, itu di puncak pilar Pegunungan Surga. Dia ingat dengan jelas bahwa puncak gunung itu dikelilingi oleh lautan awan putih. Di puncak gunung, ada sebidang tanah datar dengan radius 10 mil. Itu diisi dengan pohon mepel bulu spiritual berwarna merah tua. Daun mepel bulu spiritual yang lebat berwarna merah seperti api, mengubah puncak gunung menjadi dunia merah gelap. Di kedalaman hutan, ada rumah kayu dua lantai. Di halaman, ada pohon mepel hijau setinggi 300 meter. Saat pertama kali melihat Xiao Wen Tian, Xiao Wen Tian sedang duduk di bawah pohon mepel hijau, menghadap papan catur. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Sekarang, Ji Tian Xing melewati awan dan kabut. Ketika dia tiba di dekat pilar Pegunungan Surga, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Gunung setinggi 10.000 meter itu telah menghilang. Dia melewati lapisan kabut dan melihat pemandangan di bawah dengan jelas. Ternyata pilar Pegunungan Surga yang mengjulang tinggi telah terbelah dua. Seluruh gunung telah runtuh dan berubah menjadi bebatuan tak berujung. Mereka ditumpuk di lembah yang dalam di kaki gunung, membentuk reruntuhan beberapa ratus mil. Tanah di sekitar Pilar of Heaven's Mountains dipenuhi dengan selokan lebar dan lubang yang dalam. Pegunungan di dekatnya juga terpengaruh dan berubah menjadi puing-puing. Sungguh pemandangan yang tragis. Ji Tian Xing dapat membayangkan adegan pertempuran Xiao Wen Tian dan Dewa Darah hanya dengan melihat reruntuhan beberapa ratus mil dan retakan besar di sekitarnya. Mereka pasti bertempur sampai gunung-gunung runtuh dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Setelah hening sejenak, dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan melepaskan energi spiritualnya untuk mencari dengan hati-hati di reruntuhan. Xiao Wen Tian, kamu tidak boleh mati. Pilar gunung surga yang mendukung penghalang klan Xiao telah runtuh. Kamu, pilar yang menopang klan Xiao, juga tidak boleh jatuh. Dia berdoa dalam hati sambil melihat sekeliling dengan cemas. Kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat menutupi area seluas puluhan mil dan pergi jauh ke dalam tanah untuk mencari, tidak melewatkan satu inci pun. Waktu berlalu dengan tenang. Lingkungan sekitar pilar pegunungan surga sunyi senyap. Bahkan udara sepertinya membeku. Wajah Ji Tian Xing menjadi semakin serius dan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sangat cepat, satu jam berlalu. Dia mencari di area dalam radius beberapa ratus mil, hampir membalikkan seluruh reruntuhan. Namun, dia masih tidak bisa menemukan Xiao Wen Tian. Dia bahkan tidak menemukan mayat atau pecahan dari harta magis. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Xiao Wen Tian terbunuh, seharusnya tidak ada jejak yang tertinggal. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kecemasan. Dia menatap reruntuhan dengan mata suram dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mau menyerah, jadi dia mencari reruntuhan pilar pegunungan surga dari atas ke bawah. Kali ini, dia mencari lebih hati-hati. Kekuatan di Finesolnya masuk jauh ke dalam tanah sejauh 40 mil, dan bahkan sebutir pasir pun harus diperiksa. Akhirnya, setelah satu jam, ketika dia mencari ke tepi reruntuhan, akhirnya dia menemukan sesuatu. 30 mil di bawah tanah, di lapisan-lapisan batu, ada fluktuasi kekuatan Dharma yang halus. Penemuan ini membuat Ji Tian Xing bersemangat. Secerca harapan muncul kembali di matanya yang putus asa. Swash! Dia dengan cepat menggunakan earth escape teknik dan mengebor jauh ke dalam tanah, terbang menuju lapisan batu. Hanya dalam beberapa detik, dia berada 40 mil di bawah tanah dan mengebor ke dalam lapisan batu yang sekeras baja. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan sepotong logam hitam di lapisan batu yang padat dan tebal. Dia memegang potongan logam di telapak tangannya dan mengamatinya dengan hati-hati. Dia melihat potongan logam hitam itu hanya seukuran kuku. Itu tampak sederhana dan kuno, seolah-olah telah melewati puluhan ribu tahun. Tapi potongan logam itu tidak teratur, dan ada banyak retakan di atasnya. Itu seperti pecahan dari harta magis yang telah rusak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, potongan logam hitam ini biasa-biasa saja. Itu tidak berbeda dengan besi tua. Tapi Jitiansing sangat yakin bahwa fluktuasi kekuatan Dharma barusan berasal dari logam hitam ini. Dia mengambil potongan logam hitam dan meninggalkan bawah tanah, dan kembali ke langit. Memegang potongan logam hitam di tangannya, dia membaliknya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Fakta membuktikan bahwa tebakannya tidak salah. Sepotong logam hitam ini memang merupakan pecahan dari harta magis kuno. Itu masih mengandung kekuatan misterius. Dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk dimasukkan ke dalam potongan logam hitam, dan samar-samar menemukan bahwa ada ruang harta karun magis kecil di bagian logam hitam. Tapi, ruang harta karun magis dilindungi oleh susunan misterius. Jika dia ingin menyelidiki situasi di ruang harta karun magis, dia harus menghancurkan susunan pelindung. Aku mencari di sekitar Pillar of Heaven's Mountains, tapi aku tidak menemukan Xiao Wen Tian, aku juga tidak menemukan petunjuk yang berguna. Satu-satunya petunjuk adalah potongan logam hitam ini. Semoga bisa membawa keajaiban. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian fokus mempelajari susunan dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Dua jam, empat jam, enam jam. Sangat cepat, sepuluh jam telah berlalu. Dia belajar selama setengah hari, dan bahkan memasuki Istana Kenshin, dan pergi ke pavilion buku surgawi. Baru pada saat itulah dia menemukan informasi tentang susunan misterius itu. Pada akhirnya, dia yakin bahwa potongan logam hitam ini adalah produk dari zaman kuno. Itu harus menjadi bagian dari beberapa harta magis. Dia merenung sepanjang hari, dan baru kemudian dia menyimpulkan cara untuk memecahkannya. Kemudian, dia mulai merapal mantra untuk memecahkan susunan. Dua hari kemudian, dia menggunakan semua keahliannya dan menghabiskan pikirannya. Akhirnya, dia memecahkan susunan pelindung dari ruang harta karun magis. Ruang harta karun magis kehilangan perlindungannya dan diekspos kepadanya tanpa rahasia. Dia tidak peduli tentang mengatur nafas. Dia dengan tidak sabar melepaskan kekuatan jiwa ilahinya, dan menyelidiki ke dalam ruang harta karun magis. Dia melihat bahwa di ruang harta karun ajaib dengan radius 30 kaki, ada mayat kering tergeletak di sana. Mayat kering adalah laki-laki manusia. Jubah hijau yang dikenakannya sudah lama robek, dan menjadi tumpukan kain. Tidak ada setetes darah pun di mayat itu. Itu kering seolah-olah telah dipanggang. Kulit dan otot yang layu melilit kerangka dengan erat. Ia telah lama kehilangan nafas kehidupannya. Namun, di kepala mayat kering, ada fluktuasi jiwa ilahi yang sangat lemah yang berdenyut lembut. Meskipun mayat kering itu tidak bisa dikenali, dan tidak mungkin membedakan jenis kelamin dan usianya. Ji Tian Xing tidak asing dengan fluktuasi jiwa ilahi yang berasal dari mayat kering. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru tak percaya, Xiao Wen Tian. Ini sebenarnya Xiao Wen Tian. Dia telah kehabisan darah dan berubah menjadi mayat kering, dan dia masih bersembunyi di dalam potongan logam hitam ini. Melihat lelaki tua yang bermartabat dari belakang kemudian berubah menjadi keadaan yang menyedihkan, selain keterkejutan, Ji Tian Xing merasakan lebih banyak kemarahan dan kebencian. Tulang ilahi Suir Woyu telah dihilangkan, dan darah ilahi Xiao Wen Tian juga telah diekstraksi. 1356 Situasinya mendesak. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain menekan amarahnya dan segera mengobati Xiao Wen Tian. Dia pertama kali menyalurkan energi spiritual dalam jumlah besar ke dalam tubuh Xiao Wen Tian untuk membantunya mengisi kembali energi spiritualnya. Satu jam kemudian, fluktuasi jiwa Xiao Wen Tian menjadi lebih kuat, dan lukanya berangsur-angsur stabil. Ji Tian Xing menghabiskan sepanjang hari dengan hati-hati merawat luka energi spiritualnya dan menghilangkan Ki Iblis dari energi spiritualnya. Selanjutnya, dia menggunakan Greenwood Gen Win Ki untuk menyembuhkan tubuh Xiao Wen Tian. Sayangnya, tubuh Xiao Wen Tian telah menjadi mayat kering dan kehilangan vitalitas. Bahkan jika Ji Tian Xing menghabiskan sepanjang hari menggunakan Greenwood Gen Win Ki untuk menyembuhkan Xiao Wen Tian, itu sia-sia. Tak berdaya, dia hanya bisa memasukkan tubuh Xiao Wen Tian ke dunia pedang dan meletakkannya di pohon harta karun cahaya hijau. Vitalitas tak terbatas dari Greenlight Tracer Tree dan Greenwood Gen Win Ki dapat menyehatkan tubuh Xiao Wen Tian untuk waktu yang lama dan mencegahnya dari kerusakan. Di masa depan, Ji Tian Xing dapat memikirkan cara atau menemukan darah yang cocok untuk Xiao Wen Tian. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar menyelamatkan tubuh Xiao Wen Tian. Lagi pula, jika dia ingin menghidupkan kembali tubuh Xiao Wen Tian, dia membutuhkan darah segar. Ji Tian Xing untuk sementara menenangkan Xiao Wen Tian. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan reruntuhan, terbang menuju pintu keluar penghalang klan Xiao. Satu jam kemudian, dia meninggalkan klan Xiao melalui pintu keluar penghalang. Berdiri di langit di atas pulau Gemini, dia menatap pulau Gemini dan bergumam pada dirinya sendiri, selain Xiao Wen Tian, seluruh klan Xiao telah dimusnahkan. Saya, Ji Tian Xing, akan mengingat perseteruan darah ini di hati saya. Aku akan menggunakan hidupku untuk membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam klan Xiao. Setelah mengatakan itu, dia memanggil naga hitam kecil itu dan terbang tinggi ke langit. Sekte Dewa tersembunyi dan klan Xiao telah menderita bencana besar. Sui Ruoyu dan Xiao Wen Tian kehilangan tulang ilahi dan darah ilahi mereka yang dicuri oleh Dewa Darah. Saya harap Kaisar Ye telah menerima berita dan dapat meninggalkan Pegunungan Manggu tepat waktu untuk menghindari Dengan berat hati, dia berdoa dalam hati. Naga hitam kecil itu terbang melintasi langit seperti seberkas cahaya dan kembali ke Zongzu secepat mungkin. Ji Tian Xing memasuki dunia pedang dan terus berkultivasi dalam pengasingan, mencoba memadatkan domain pedang petir ilahi. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Ji Tian Xing telah berkultivasi dalam pengasingan selama 15 hari 15 malam dan dia mulai melihat hasilnya. Setelah ribuan upaya, dia telah memahami esensi dari domain pedang dan berhasil memadatkannya. Selain itu, domain pedang mengandung kekuatan api ilahi emas dan kilat ungu, dan itu bisa melepaskan gerakan pembunuhan yang kuat. Namun, fondasi Ji Tian Xing masih dangkal. Domain pedang petir ilahi yang dia padatkan tidak besar. Itu hanya bisa mencakup area seluas 10 mil. Dia masih membutuhkan waktu lama untuk memahami dan mengolah untuk membuat domain pedang petir ilahi lebih luas, lebih stabil, dan lebih kuat. Pada sore hari ke-16, Ji Tian Xing kembali ke benua tengah dan tiba di puncak penghubung surga di kedalaman pegunungan penghubung langit. Di bawah matahari terbenam, Heaven Reaching Peak tetap megah dan mengesankan seperti biasanya. Banyak istana di puncak gunung juga diselimuti lapisan cahaya kemasan yang menyelaukan. Ji Tian Xing sedang tidak ingin menikmati pemandangan yang indah. Dia terbang ke lereng gunung secepat angin dan ingin memasuki istana kekaisaran untuk bertemu dengan kaisar. Setelah penjaga istana kekaisaran di lereng gunung mengkonfirmasi identitasnya, mereka dengan hormat membiarkannya lewat. Dia bergegas ke puncak gunung dan memasuki istana surgawi di bawah pimpinan kapten penjaga kekaisaran. Masih di ruang belajar yang luas dan cerah, dia melihat kaisar yang sedang menangani urusan militer. Kaisar mengenakan jubah naga emas dan mahkota giyok naga emas ungu. Dia membungkuk di atas meja besar, memegang kuas kekaisaran dan menulis keputusan pribadi. Ji Tian Xing memasuki ruang kerja dan membungkuk dengan ekspresi tenang. Ji Tian Xing memberi hormat kepada kaisar. Kaisar tidak mengangkat kepalanya. Dia masih memegang kuas kekaisaran dan menulis dekrit. Dia berkata dengan nada rendah dan bermartabat, Ji Tian Xing, tunggu di samping dulu. Kita akan bicara setelah kaisar ini menangani urusan militer. Ji Tian Xing mengakui dan berdiri di tempat untuk menunggu. Dia diam-diam melirik ke meja dan melihat lusinan tugu peringatan menumpuk di atas meja. Kebanyakan dari mereka adalah tugu peringatan militer yang mendesak. Melihat ekspresi khidmat kaisar dan kekhawatiran mendalam di antara alisnya, garis depan berada dalam situasi kritis. Setelah seratus nafas, kaisar akhirnya selesai menulis dekrit tersebut. Dia meminta penjaga kekaisaran untuk meloloskan dekrit itu. Setelah penjaga kekaisaran pergi, kaisar meletakkan kuas kekaisaran di tangannya. Dia menutup matanya dan bersandar di kursi batu giok. Tangan kanannya dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya, menunjukkan ekspresi lelah. Ji Tian Xing, kaisar ini telah menerima slip giok komunikasi yang kamu kirim ke kaisar ini. Kaisar ini sudah tahu tentang apa yang terjadi pada sekte dewa tersembunyi dan konspirasi kaisar iblis. Meskipun sekte dewa tersembunyi dihancurkan dan menderita banyak korban, misi mereka telah selesai. Sudah sangat beruntung bahwa Anda bisa mendapatkan kuali api dewa Gayung Surgawi. Ji Tian Xing menganggup dan melaporkan dengan nada berat, setelah meninggalkan sekte dewa tersembunyi, bawahan ini bergegas ke klan Xiao di rawa besar tanah air selatan. Sayangnya, bawahan ini terlambat satu langkah. Ketika bawahan ini tiba di batas klan Xiao, klan Xiao juga mengalami bencana besar dan hancur total. Klan Xiao juga dihancurkan oleh ras iblis. Kaisar tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Bagaimana dengan Xiao Wen Tian? Apakah dia masih hidup? Ji Tian Xing berkata dengan suara rendah, untungnya, dia tidak mati. Namun, tubuh fisiknya telah dihancurkan. Hanya jejak jiwa ilahinya yang tersisa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Tatapan kaisar agak suram. Dia berkata dengan nada kesal, Sekte Dewa Tersembunyi dan klan Xiao keduanya telah terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah Kaisar Ye, yang tinggal dalam pengasingan di Pegunungan Manggu. Setelah Anda mengirim pesan kepada kaisar ini, kaisar ini meminta Yun Xiao untuk secara pribadi membawa orang ke Pegunungan Manggu untuk menyampaikan pesan tersebut. Ji Tian Xing dengan cepat bertanya, apa hasilnya? Apakah kaisar melihat kaisar Ye? Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ketika Yun Xiao membawa orang ke Pegunungan Manggu, mereka sama sekali tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia tanpa batas. Mereka kembali dengan tangan kosong 10 hari yang lalu. Menurut laporan Yun Xiao, ada jejak pertempuran di dekat pintu masuk ke dunia tanpa batas. Gunung dan sungai semuanya hancur. Yun Xiao curiga bahwa dunia tanpa batas telah dihancurkan. Itu sebabnya mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Ketika kaisar mengatakan ini, Ji Tian Xing tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh hatinya menjadi dingin. Kalau begitu, Kaisar Ye juga menemui kemalangan. Dia diserang oleh para ahli ras iblis. Kaisar mengangguk sedikit dan berkata dengan cemas, sebelumnya, Anda menyebutkan dalam Slip Diok bahwa kaisar iblis ingin merebut beberapa benda ilahi. Ini adalah konspirasi yang mengejutkan. Sangat mungkin itu terkait dengan dewa iblis leluhur. Berdasarkan situasi saat ini, kaisar iblis kemungkinan besar telah memperoleh tiga benda suci. Rencananya tidak jauh dari kesuksesan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Jitiansing mengangguk dan berkata dengan nada serius, seharusnya tidak ada masalah dalam jangka pendek. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Setelah jeda, dia bertanya lagi, Kaisar, bawahan ini melihat bahwa Anda terlihat cemas dan khawatir. Apakah Anda khawatir dengan pertempuran di garis depan? Kaisar menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata dengan suara rendah, pertempuran di perbatasan utara telah sepenuhnya dikalahkan. Jitiansing telah berkeliaran di luar selama setengah tahun dan tidak pernah mendengar tentang situasi medan perang. Dia tidak mengerti situasi benua. Ketika dia tiba-tiba mendengar berita ini, dia tahu bahwa perang itu sangat tragis. Situasi tanah Tiansuan telah berkembang menjadi sangat parah. Tubuhnya menegang saat dia berdiri di tempat, memperlihatkan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia kehilangan suaranya dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Ras Iblis memulai perang dengan Rasku, Ras Air, dan Ras Iblis pada saat yang sama? Pasukan Ras Iblis bertempur di tiga front, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kaisar melihat ke utara dengan ekspresi muram. Dia berkata dengan nada serius, Ras Iblis telah melepaskan belenggu garis keturunan dan berkembang pesat, tapi ini bukan alasan utamanya. Pelaku sebenarnya adalah ilusi Dewa Darah yang diciptakan oleh Kaisar Iblis. Setiap ilusi Dewa Darah adalah senjata pembunuh di medan perang, senjata pembunuh yang tiada taranya. Mereka dapat menyerap darah dan jiwa orang mati untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan mereka juga dapat menciptakan bencana yang menghancurkan bumi. Lebih dari 60 ilusi Dewa Darah dikirim ke medan perang perbatasan utara, tetapi hanya dalam setengah tahun, mereka semua telah tumbuh ke alam roh halus. Yang terbaik dari mereka, yang membunuh paling banyak tentara dan warga sipil, bahkan masuk ke alam roh primordial. Ilusi Dewa Darah dengan kekuatan seperti itu disebut supremes oleh Ras Iblis. Mereka hanyalah Iblis di medan perang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ekspresi dan suasana hati Ji Tian Xing sangat suram. Dia menganggup dan berkata, Aku sudah menduga ini akan terjadi, tetapi aku tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Kaisar, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Kaisar terdiam sesaat, lalu dia berkata dengan suara rendah, tidak hanya garis pertahanan Rasku yang telah runtuh, Ras Air dan Ras Iblis juga berada dalam situasi yang sama. Mereka juga tidak dapat menahan serangan Ras Iblis. Tentara. Untuk saat ini, prajurit Rasku hanya bisa mengecilkan garis pertahanan dan terus mundur. Saya lebih suka menyerahkan perbatasan dan bagian dari wilayah daripada membuat pemorbanan yang tidak perlu dan membiarkan kekuatan Ras Iblis tumbuh dengan gila-gilaan. Jika kita ingin menghentikan serangan Ras Iblis dan membalikkan keadaan, kita harus memikirkan cara untuk menghadapi ilusi Dewa Darah. Saya telah memerintahkan semua prajurit elit yang dapat dimobilisasi ke Medan Perang Perbatasan Utara dan menunggu kesempatan untuk mengepung ilusi Dewa Darah. Jitian Singh berpikir sejenak dan mengangguk, Kaisar Kekaisaran bijaksana. Dewa Darah adalah ancaman terbesar dan harus ditangani terlebih dahulu. Namun, keturunan Dewa Darah memiliki fisik khusus yang hampir abadi. Mereka membutuhkan kekuatan dan metode khusus untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Kaisar Kekaisaran sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, aku tahu ini. Pengadilan Kekaisaran memiliki banyak harta sihir dan manual rahasia yang dapat menahan kekuatan Dewa Darah. Kaisar ini telah mewariskan perintah untuk memberikan jimat dan seni rahasia itu kepada para ahli dan jenderal yang bergegas ke Medan Perang. Berhenti sejenak, dia menatap Jitian Singh dalam-dalam dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang perang untuk saat ini. Pengadilan Kekaisaran akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Anda baru saja kembali ke Central State, jadi Anda harus melakukan banyak hal. Pergi dan lakukan hal-hal Anda sendiri. Ketika Istana Kekaisaran benar-benar membutuhkan Anda, saya secara alami akan mengirimkan pesanan kepada Anda. Jitian Singh mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, ya, Yang Mulia. Bawahan ini akan pergi. Pergi. Kaisar Kekaisaran melambaikan tangannya dan mengambil tugu peringatan di atas meja, melanjutkan urusan resmi. Jitian Singh berbalik dan keluar dari ruang kerja, dengan cepat meninggalkan pengadilan Kekaisaran. 12 jam kemudian, Jitian Singh kembali ke Central State City secepat kilat. Berdiri di tengah kota yang ramai dan luas, di tengah jalan yang ramai, dia melihat pemandangan yang akrab di sekitarnya, dan perasaan rumit muncul di hatinya. 10 bulan yang lalu, ketika saya meninggalkan Central State City, saya hanya berada di lapisan ketiga dari Sol Revinemen Realm. Sekarang, setelah 10 bulan berlari dan menderita, kekuatanku telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, mencapai lapisan ketujuh dari alam penyempitan jiwa. Central State City masih ramai dan orang-orangnya masih hidup dan bekerja dengan damai. Tapi saya tidak tahu sampai kapan hidup damai dan tenang ini bisa bertahan. Garis pertahanan pasukan manusia terus-menerus runtuh dan pasukan iblis telah membunuh jalan mereka ke wilayah manusia. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, seolah-olah dia dapat meramalkan bahwa pasukan iblis akan segera membunuh jalan mereka ke Central State City. Pada saat itu, seperti apa pemandangan Central State City? Saat pikirannya berputar, cahaya spiritual tiba-tiba terbang dari langit dan mendarat di depannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih cahaya spiritual, hanya untuk melihat bahwa itu adalah slip giyok komunikasi. Namun, slip giyok komunikasi ini bukan untuknya. Batu giyok itu memiliki jejak jiwa Yun Yao, jadi itu jelas dikirim ke Yun Yao oleh orang lain. Dia buru-buru membuka dunia pedang dan membangunkan Yun Yao yang sedang berkultivasi. Desir. Dengan kilatan cahaya putih, Yun Yao meninggalkan dunia pedang dan muncul di samping Ji Tian Xing. Setelah dia mendarat, dia melihat sekeliling dan mengungkapkan ekspresi santai, Tian Xing, apakah kita sudah kembali ke Central State City? Ji Tian Xing menganggup dan menyerahkan slip giyok komunikasi kepadanya, Yao Yao, ini slip giyok komunikasi Anda. Yun Yao melirik slip giyok komunikasi putih perak dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia menyuntikkan Divine Sense ke dalamnya dan membaca informasi di slip giyok. Sesaat kemudian, dia selesai membaca informasi di slip giyok dan menyimpannya. Ekspresinya agak ragu-ragu. Setelah ragu sejenak, dia berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, slip giyok ini dikirim oleh ayahku. Dia memintaku untuk segera kembali ke Cloud Soul Palace. Ada sesuatu yang penting. Paman memintamu untuk kembali ke Cloud Soul Palace. Tiba-tiba mendengar berita ini, ekspresi Ji Tian Xing sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia memiliki firasat buruk. Hanya ada dua bulan tersisa sampai batas waktu satu tahun yang ditetapkan oleh Palace Master. Paman Yun ingin Yao Yao kembali ke Cloud Soul Palace. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan masalah ini. Apakah Yao Yao akan dibawa pergi? Memikirkan hal ini, jantungnya menegang dan tinjunya diam-diam mengepal di lengan bajunya. Yun Yao melihat ekspresinya agak aneh dan tahu bahwa dia khawatir. Dia memegang tangannya dan berkata dengan lembut, Tian Xing, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan kembali ke Cloud Soul Palace terlebih dahulu dan melihat mengapa ayah saya mencari saya. Saat itu, jika ada situasi atau perubahan, saya akan menghubungi Anda lagi. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Yao Yao, aku akan kembali ke Cloud Soul Palace bersamamu. Master Sekte Sui dan Xiao Wen Tian keduanya terluka parah. Saya bisa meminta Miracle Dr. Bailey untuk menyelamatkan mereka. Bagus juga. Yun Yao menganggup dan setuju tanpa ragu. Tetapi pada saat ini, cahaya lain terbang dari langit dan mendarat di tangan Ji Tian Xing. Cahaya lima warna melilit Slip Giok komunikasi. Slip Giok memiliki jejak Divine Sense di atasnya. Itu dikirim kepadanya. Dia memegang Slip Giok di tangannya dan menyuntikkan Divine Sense ke dalamnya. Dia segera menerima pesan di Slip Giok. Slip Giok ini dikirim oleh Long Yun Xiao. Hanya ada satu kalimat di dalamnya. 1358. Ekspresi Ji Tian Xing berubah ketika dia melihat pesan itu, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia dengan cepat menyingkirkan gulungan batu Giok dan berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, kembalilah ke Cloud Spirit Palace dulu. Saya memiliki masalah mendesak dan harus pergi ke Istana Raja untuk menemui seseorang. Yun Yao melihat ekspresinya yang aneh dan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia sedikit khawatir. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, aku tahu kamu selalu tenang dan bijak. Kamu bukan orang yang impulsif. Saat ini, situasi di benua sedang kacau dan ras kita dalam bahaya. Anda tidak dapat bertindak gegabuh dan harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Apakah itu untuk umat manusia atau untuk keselamatan Anda sendiri? Anda harus mempertimbangkan jangka panjang. Anda lebih suka bertahan untuk saat ini. Tanpa diragukan lagi, kata-kata Yun Yao memiliki arti yang lebih dalam. Dia mengira Ji Tian Xing akan menemui Tuan Istana Raja dan khawatir akan ada konflik. Ji Tian Xing juga menatapnya dan berkata dengan nada serius, Yao Yao, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun tetapi waktu yang kita habiskan bersama sangat singkat. Memilikimu sebagai orang kepercayaanku dan menikah denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kami telah melalui begitu banyak suka dan duka bersama. Mungkin akan ada lebih banyak liku-liku dan bahaya di masa depan. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Jika suatu hari kita berpisah, aku akan menemukanmu bahkan jika aku harus naik ke langit dan turun ke bumi. Pada titik ini, keduanya terdiam dan saling memandang dengan emosi yang dalam. Yun Yao perlahan membuka tangannya dan memeluk Ji Tian Xing dengan erat. Dia bersandar di bahunya dan memejamkan mata untuk merasakan detak jantung dan napasnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya meninggalkan pelukan Ji Tian Xing dan melambaikan tangan padanya. Dia berbalik dan terbang ke langit, jauh sekali. Ji Tian Xing berdiri di jalan yang ramai dan menyaksikan sosoknya menghilang ke langit. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya dan terbang kembali ke hutan Monumen Suci. Tidak lama kemudian, dia kembali ke Istana Raja. Setelah sepuluh bulan, Istana Raja masih damai dan tidak ada perubahan. Dia terbang melintasi langit secepat kilat, melewati padang rumput dan banyak puncak gunung, bergegas menuju puncak Yun Xiao tempat tinggal Long Yun Xiao. Saat dia bergegas, dia juga memiliki beberapa keraguan di benaknya, aneh, sejak pecahnya kekacauan ras iblis, Long Yun Xiao sibuk menangani urusan pemerintahan dan jarang kembali ke kediaman Raja. Kenapa dia memintaku untuk menemuinya di Cluedi Palace? Mungkinkah ada lebih dari itu? Dalam waktu singkat, dia tiba di puncak awan dan mendarat di luar Istana Awan. Ketika penjaga di gerbang melihatnya, mereka segera membungkuk dan menyambutnya ke dalam Istana. Di bawah bimbingan penjaga, dia melewati halaman dan lapisan Istana. Dia dengan cepat berjalan ke kedalaman Istana dan tiba di luar ruang rahasia. Dia mendorong membuka pintu batu yang berat dan melangkah ke ruang rahasia. Di ruang rahasia yang remang-remang, ada tiga orang yang hadir. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berjubah naga emas. Itu adalah Long Yun Xiao, yang sudah lama tidak dia lihat. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam. Dia adalah seorang Divine Master dari Monarch Mansion dan pandai dalam penyembuhan. Selain itu, ada tempat tidur batu giok es di sudut ruang rahasia. Seorang lelaki tua berjubah hijau berbaring di atasnya. Tubuh lelaki tua itu tinggi dan lurus, dan kepalanya penuh dengan uban. Wajahnya yang dipahat dipenuhi dengan tanda-tanda perubahan waktu. Sekilas Ji Tian Xing mengenalinya. Pria tua berjubah hijau ini adalah Kaisar Ye. Namun, Kaisar Ye terbaring tak bergerak di ranjang batu giok es. Pakaiannya compang kemping dan ditutupi dengan noda darah merah gelap. Bahkan rambut putihnya kotor dan berantakan dengan darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya agak terdistorsi, dan vitalitasnya sangat lemah. Kekuatan kesadarannya juga agak kabur. Jelas bahwa kesadarannya telah mengalami kerusakan berat. Guru ilahi berjubah hitam berada di depan tempat tidur batu giok es, mengedarkan energinya dan membaca mantra untuk memeriksa luka Kaisar Ye. Melihat pemandangan ini, hati Ji Tian Xing ada di mulutnya, dan dia sangat khawatir. Long Yun Xiao mendengar langkah kaki dan segera berbalik untuk melihat ke pintu. Melihat Ji Tian Xing datang, dia buru-buru datang dan berkata, Tian Xing, kamu akhirnya kembali. Itu hebat. Ji Tian Xing menganggup padanya dan menyapa, Putra Langit, terima kasih atas masalahmu. Long Yun Xiao tidak berbasa-basi dengannya dan buru-buru menariknya ke depan tempat tidur es biok. Tian Xing, cepat datang dan lihatlah. Apakah ini Kaisar Ye yang kamu cari? Ji Tian Xing menaksir Kaisar Ye, menganggup, dan berkata, Benar, itu dia. Putra surga, apa yang terjadi di sini? Mengapa Kaisar Ye ada di sini? Long Yun Xiao buru-buru menjelaskan, Saat itu, ketika saya menerima pesan Anda, saya secara pribadi memimpin orang dan bergegas ke Pegunungan Manggu untuk menyampaikan berita itu kepada Kaisar Ye. Tanpa diduga, ketika kami tiba di dekat pintu masuk dunia tanpa batas, kami menemukan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sana. Kami mencari dalam radius beberapa ratus mil dan tidak dapat menemukan pintu masuk penghalang, jadi kami hanya dapat kembali tanpa hasil. Sore ini, saya sedang sibuk menangani urusan pemerintahan ketika seorang penjaga tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa ada seorang lelaki tua berjubah hijau di luar hutan Monumen Suci dan ingin memasuki rumah raja untuk mencari Anda. Ketika saya bergegas ke hutan Monumen Ilahi, saya melihat bahwa dia dibawa oleh burung kepala langit dan telah lama terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saya menduga bahwa dia mungkin adalah Kaisar Ye, jadi saya membawanya dan burung kepala langit ke istana raja dan menempatkan mereka di istana Yun Xiao. Setelah mendengar penjelasan Long Yun Xiao, barulah Jitian Sing menyadari dan berkata, jadi begitu. Putra surga, saya berterima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda atas nama Kaisar Ye. Long Yun Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, antara kamu dan aku, apa gunanya kata terima kasih. Cedera Kaisar Ye terlalu serius, dan dia tidak sadarkan diri selama ini. Saya tidak berdaya untuk melakukan apapun, jadi saya mengundang Guru Agung Lu untuk merawatnya. Selain itu, kepala burung Kaisar Ye juga memiliki kekuatan Sol Refinement Realm dan dapat berkomunikasi dengan saya. Baru saja, saya sudah menanyakannya, dan baru kemudian saya tahu keseluruhan ceritanya. Dua puluh hari yang lalu, pembangkit tenaga ras iblis menyerang dunia tanpa batas dan mengalahkan Kaisar Ye sampai dia terluka parah dan diambang kematian. Kaisar Ye menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan seni rahasia terlarang untuk melarikan diri dengan nyawanya, menyingkirkan pengejaran ras iblis. Burung kepala langit membawa Kaisar Ye menjauh dari pegunungan Manggu dan melarikan diri ke kota Zhongzu setelah banyak kesulitan. Dia datang untuk memberi tahu Anda. Dia takut kamu tidak tahu tentang konspirasi ras iblis, jadi dia mati-matian bergegas ke Monarch Mansion, ingin mengingatkanmu untuk waspada. Jitian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, tetapi suasana hatinya menjadi semakin berat. Tidak lama kemudian, Divine Master Lu menyelesaikan channeling dan menghentikan casting art. Jitian Xing dan Long Yun Xiao sama-sama memandangnya dan bertanya dengan penuh perhatian, Divine Master Lu, bagaimana luka Kaisar Ye? Ekspresi Divine Master Lu sangat serius. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, lukanya benar-benar terlalu serius. Tubuh fisiknya hampir hancur, dan semua meridian di tubuhnya telah dilepas. Cedera jiwa ilahinya bahkan lebih serius. Belum lagi diambang kehancuran, juga dikelilingi oleh ki iblis yang kuat, dan kekuatan jiwa dewanya melemah dari hari ke hari. Dengan keahlian dan pencapaian medis saya, juga sangat sulit untuk merawatnya secara efektif. Mendengar sampai di sini, Long Yun Xiao juga sangat khawatir dan berteriak dengan marah, ras iblis sialan, benar-benar menghilangkan semua meridian di tubuhnya. Metode yang kejam. Ekspresi Jitian Xing juga sedingin es, niat membunuh mendidih di dadanya. 1359 Divine Master Lu, terima kasih atas masalahmu. Silakan pergi dan istirahat. Serahkan ini padaku. Jitian Xing berterima kasih kepada Guru Agung Lu dan memberi isyarat agar dia pergi. Divine Master Lu dengan bijaksana membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Ketika Long Yun Xiao melihat bahwa Jitian Xing akan merawat Kaisar Yee, dia menemukan alasan, bangkit, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Hanya Jitian Xing dan Kaisar Yee yang tersisa di ruang rahasia. Itu segera menjadi tenang. Jitian Xing secara pribadi mengucapkan mantra. Setelah memeriksa luka Kaisar Yee, dia mulai merawatnya. Dia pertama kali merawat luka fisik Kaisar Yee. Dia menggunakan vital kikayu hijau yang agung untuk memperbaiki banyak luka dan organ yang rusak. Setengah hari kemudian, luka fisik Kaisar Yee berangsur-angsur stabil. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan mutiara perbaikan surga untuk membersihkan energi iblis dalam pikiran Kaisar Yee dan mengisi kembali energi spiritualnya. Setelah seharian dirawat, luka Kaisar Yee akhirnya stabil. Kekuatan hidupnya juga kembali normal. Dia telah melewati bahaya. Jitian Xing memasukkannya ke dunia pedang dan menempatkannya di ruang rahasia di kota Antu, memungkinkannya menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan. Setelah penyaluran siang dan malam, Jitian Xing sedikit kuyuh dan kelelahan. Dia duduk di ruang rahasia dan bermeditasi, diam-diam memulihkan energi spiritualnya dan memulihkan energi spiritualnya. Sekitar empat jam kemudian, suara Long Yun Xiao tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Jitian Xing, para penjaga kediaman Raja Kekaisaran ada di sini untuk menemuimu. Jitian Xing segera mengakhiri kultifasinya, bangkit, dan keluar dari ruang rahasia. Di luar pintu ruang rahasia, dua orang sedang menunggunya. Selain Long Yun Xiao, ada juga seorang pria parubaya berbaju hitam dengan penampilan yang bermartabat. Dia adalah kapten penjaga Kekaisaran. Jitian Xing sedikit mengernyit saat dia menatapnya dan bertanya, mengapa kamu mencariku? Kapten penjaga Kekaisaran mentransmisikan suaranya kepadanya dan berkata, Pangeran Tian Xing, Tuan Istana ingin bertemu denganmu. Silakan ikut denganku. Tubuh Jitian Xing tiba-tiba bergetar. Dia mengerutkan kening dan berpikir, Tuan Istana ingin bertemu denganku. Setahun belum berlalu, dan dia sudah kembali ke Palace Master. Dia samar-samar menebak bahwa alasan kepala Manor memanggilnya ke Istana Kekaisaran mungkin terkait dengan Yun Yao. Karena itu, dia menganggup tanpa ekspresi dan mengikuti penjaga keluar dari Istana Berawan, terbang menuju Istana Kekaisaran. Keduanya terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Seperempat jam kemudian, mereka tiba di kedalaman Monarch Mansion, di puncak gunung setinggi 10.000 meter. Suwa. Keduanya turun dari langit dan mendarat di luar gerbang Istana Kuno. Ketika penjaga di kedua sisi gerbang melihat Jitian Xing tiba, mereka membuka gerbang Istana. Jitian Xing menaiki tangga batu, melangkah melewati pintu perunggu Kuno dan Berat, dan memasuki Aula Utama. Ledakan. Dengan suara keras, pintu perunggu yang berat itu tertutup. Dia berdiri di Aula yang luas dan menatap Singa Sana di depannya. Di Singa Sana yang sangat mulia dan mewah itu duduk seorang pria kekar berjubah ungu dengan kepala penuh rambut putih. Di kedua sisi Singa Sana, ada patung Dragon Bon berwarna emas gelap dan patung harpi. Ini sudah ketiga kalinya Jitian Xing memasuki Istana Kekaisaran, tetapi pemandangan di Aula tidak berubah sama sekali. Namun, setiap kali dia memasuki Istana Kekaisaran dan bertemu langsung dengan Kepala Istana, perasaannya berbeda. Dengan perasaan campur aduk, dia berjalan ke Tengah Aula dan berdiri di sana. Dia membungkuk ke arah Kepala Manor dan berkata, Salam, Kepala Manor. Manor Head telah beristirahat dengan mata terpejam sepanjang waktu. Hanya ketika dia mendengar suaranya, dia perlahan membuka matanya. Sua. Ketika dia membuka matanya, cahaya menyelaukan melintas di matanya. Kehadirannya sedikit berubah juga, seperti naga besar yang terbangun dari tidurnya. Dia menatap Jitian Sing dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu sudah menyelesaikan misi yang kuberikan padamu sebelum aku pergi? Jitian Sing mengangguk, Kepala Istana, saya telah berhasil menemukan mutiara ilahi Neptunus di tungku matahari dan bulan. Saya telah berhasil menyelesaikan misi. Kepala Manor mengangkat alis dan berkata dengan penuh minat, jadi itu benar-benar tersembunyi di tungku matahari dan bulan. Mungkin tidak berjalan mulus, bukan? Jitian Sing tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, itu benar-benar tidak berjalan mulus. Tungku matahari dan bulan adalah artefak dewa dunia. Ini sangat berbahaya. Saya hampir kehilangan nyawa saya untuk mendapatkan mutiara ilahi Neptunus. Kepala Manor sedikit mengangguk dan berkata dengan lega, dalam hal kekuatan, Anda tidak dapat masuk ke 50 besar benua langit yang mendalam, tetapi Anda adalah orang yang memiliki keajaiban. Bahkan ahli transformasi jiwa tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Kamu terlalu memujiku, Manor Het, jawab Jitian Sing dengan tenang. Kepala Manor tidak lagi membahas masalah ini. Dia berkata dengan tegas, Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Jitian Sing juga tidak menyembunyikan apa yang dia pikirkan. Dia menjawab dengan jujur, Jika tebakanku benar, itu pasti berhubungan dengan Yun Yao, kan? Kepala Manor menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Benar, kamu sangat pintar. Periode satu tahun yang saya atur saat itu hampir habis. Sudah saatnya Yun Yao pergi. Jitian Sing sudah siap secara mental. Bahkan jika Kepala Manor mengungkapkan segalanya kepadanya, dia tidak akan terkejut atau marah. Dia menatap Kepala Manor dan bertanya dengan suara yang dalam, Bolehkah saya bertanya, Kepala Manor, mengapa Anda harus membawa Yun Yao pergi? Kepala Manor sudah menduga dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu dan tegas, karena dia punya alasan untuk pergi. Hidupnya diberikan kepadanya oleh saya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika saya menyelamatkannya, kami membuat perjanjian ini. Anda bisa melihatnya sebagai kesepakatan antara Cloud Spirit Palace dan saya. Namun, bagaimanapun juga, Cloud Spirit Palace harus menepati janji mereka. Jitian Sing sedikit mengernyit dan bertanya lagi dengan suara yang dalam, Jika aku memintamu sekarang untuk tidak membawa Yun Yao pergi, apakah kamu setuju? Dia berhenti dan menambahkan, saya bersedia membayar harga atau ketentuan yang sesuai. Kepala Manor menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang tak terbantahkan, Yun Yao harus pergi. Apapun yang Anda lakukan, ini tidak akan berubah. Saat ini, situasi di benua sedang kacau. Pasukan Ras Iblis akan menyerang selatan. Skema Raja Iblis akan segera berhasil. Central Plains akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Yun Yao adalah reinkarnasi dari Dewi Cahaya Nakrekuno. Dia adalah musuh bebuyutan Ras Iblis. Setelah Raja Iblis memiliki kekuatan, dan kartu truf yang cukup, dia akan membunuh Yun Yao dan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Di zaman kuno, Dewi Cahaya Nakrekul lah yang mengakhiri kejayaan Ras Iblis dan menghancurkan rencana mereka untuk menguasai dunia. Sekarang Ras Iblis akhirnya kuat dan makmur, bagaimana mereka bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kepala Manor berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia melirik ekspresi Jitian Sing sebelum melanjutkan, juga, Yun Yao harus terus menyatu dengan mutiara ilahi Neptunus baru untuk mempertahankan umur dan jiwanya. Jika tidak, dia akan mati. Bahkan jika dia menyatu dengan mutiara ilahi Neptunus kedua, umurnya hanya akan bertambah 10 tahun. Mutiara ilahi Neptunus lainnya tidak ada di benua langit yang mendalam. Jika dia ingin hidup, dia harus menemukan lebih banyak mutiara ilahi Neptunus. Jika saya tidak membawanya pergi, dia pasti akan mati. Sudahkah Anda memikirkan hal ini? 1360. Jitian Sing secara alami mempertimbangkan masalah yang diangkat oleh guru, dan ini bukan pertama kalinya dia mempertimbangkannya. Faktanya, dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk hari di mana dia akan meninggalkan Profound Sky Continent. Setelah kekacauan iblis diselesaikan, dia akan menuju ke benua Senwu untuk mengejar dunia seni bela diri yang lebih tinggi dan mengungkap misteri kematian Kenshin. Tuhan ingin membawa Yun Yao pergi. Ini adalah kesepakatan yang dibuat Master dengan Cloud Soul Palace ketika dia menyelamatkan Yun Yao lebih dari 20 tahun yang lalu. Selain itu, jika Yun Yao tidak meninggalkan Profound Sky Continent, dia pasti akan mati. Berbicara secara logis, dia tidak punya alasan untuk menghentikan Master membawa Yun Yao pergi. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak berhak menghentikan keputusan Tuhan. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Namun, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana dia bisa menyetujui ini dengan mudah? Dia menatap guru dengan tatapan membara dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, Guru, ke mana Anda membawa Yun Yao? Master telah memanggilnya untuk audiensi, dan sepertinya dia ingin meletakkan semua kartunya di atas meja. Karena itu, Lu Yin menjawab tanpa menyembunyikan apapun, kita akan meninggalkan Profound Sky Continent dan menuju ke benua yang lebih luas lagi. Hanya di sana para pejuang dapat menembus belenggu alam roh primordial dan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa. Selain itu, hanya di sana Yun Yao dapat menemukan orb ilahi Neptunus ketiga dan keempat dan memperpanjang hidupnya. Ketika dia mendengar jawaban ini, jantung Jitiansing berdetak kencang dan tatapan aneh melintas di matanya. Mungkinkah benua yang dibicarakan guru adalah benua Senwu? Sang guru menatapnya dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Itu benar, itu adalah benua Senwu. Sepertinya Anda sudah berhubungan dengan rahasia benua Senwu dan tahu sedikit. Jitiansing menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu sedikit tentang rahasia benua Senwu, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Karena Anda sering tidak berada di Soverein King Manor dan menghilang selama bertahun-tahun, Anda pasti pergi ke benua Senwu, bukan? Guru menghindari menjawab pertanyaan ini, yang dapat dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Paling lama dalam sebulan, aku akan membawa Yun Yao dan pergi ke benua Senwu. Saya sudah membuat pengaturan di sana. Setelah Yun Yao pergi ke sana, dia akan menerima perawatan dan lingkungan terbaik. Dia pasti akan bisa menampilkan kecemerlangannya yang mempesona. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia akan tumbuh dengan kecepatan tercepat di bawah asuhan orang besar. Berbicara sampai saat ini, Master Asgard meliriknya dengan main-main dan berkata dengan penuh arti, kamu tidak boleh mengendur. Kamu harus bekerja lebih keras dalam kultifasimu sehingga kamu tidak akan tertinggal jauh oleh Yun Yao di masa depan. Aku-aku takut itu tidak akan terlihat bagus untukmu. Bagaimanapun, Yun Yao mewarisi warisan Dewi Yao Guang. Dia terlahir luar biasa dan pasti akan menciptakan kembali kejayaan Sang Dewi di masa depan. Mendengar kata-kata Mansion Master, jejak kekhawatiran terakhir di hati Ji Tian Sing akhirnya menghilang. Dia diam-diam berpikir, untungnya, kepala istana membawa Yao Yao ke benua Sen Wu. Setelah kekacauan iblis teratasi, saya akan menuju ke sana juga. Kita hanya berpisah sementara. Segera, saya akan dapat pergi ke benua Sen Wu untuk menemukannya dan bersatu kembali dengannya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia bertanya kepada Mansion Master, Mansion Master, siapa tokoh besar yang kamu bicarakan ini? Kenapa dia merawat Yun Yao? Mansion Master segera mengerutkan kening dan ragu sejenak sebelum menjawab, orang besar itu adalah orang terkuat yang berdiri di puncak semua makhluk hidup. Bahkan aku hanya bisa memandangnya. Adapun mengapa dia merawat Yun Yao? Itu karena Yun Yao adalah reinkarnasi dari Dewi Yao Guang. Dia juga yang secara pribadi menunjuk Yun Yao untuk menjadi bawahannya. Ketika dia mendengar kata-kata Mansion Master, Ji Tian Sing agak terharu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang terkuat yang berdiri di puncak semua makhluk hidup. Mungkinkah itu Marsial Sein atau Marsial Gad? Pembangkit tenaga itu secara khusus ingin mengambil Yao Yao sebagai bawahannya karena Yao Yao adalah reinkarnasi dari Dewi Yao Guang. Apakah ini berarti bahwa 20 tahun yang lalu, ketika Mansion Master mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yao Yao, masalah ini sudah menjadi batu? Apakah ini rencana Mansion Master dan pembangkit tenaga listrik itu? Ketika dia memahami poin ini, Ji Tian Sing tiba-tiba mengerti, dan dia berpikir dalam hati dengan perasaan yang rumit, saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi kebenaran. Sepertinya kebetulan, tetapi sebenarnya sudah diatur. Saat dia diam-diam merenungkan hal ini, Mansion Master berbicara lagi dengan nada tenang, Tian Sing, masalah ini telah diputuskan. Saya tidak berniat memisahkan Anda dan Yun Yao, tetapi saya memiliki tanggung jawab yang berat untuk diurus, dan saya juga memikirkan kehidupan Yun Yao. Kalian berdua hanya akan dipisahkan untuk waktu yang singkat. Setelah badai reda, saya akan memikirkan cara untuk mengirim Anda ke benua Shen Wu juga. Tentu saja, saya hanya bisa melakukan yang terbaik, tapi saya tidak bisa menjamin apapun. Lagi pula, saya hanya mengikuti perintah, dan saya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang akan dibawa ke benua Shen Wu. Ji Tian Sing mengangguk dan membungkuk. Terima kasih, Lord Mansion Master, atas bantuan Anda. Kaisar sangat berterima kasih. Saat dia berbicara, dia berpikir dalam hati, saya tidak pernah berpikir bahwa Mansion Master, pembangkit tenaga listrik nomor satu di benua Tian Xuan, akan bersedia melayani orang lain dan bekerja untuk orang besar itu. Sungguh, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Aku bertanya-tanya seberapa kuat tembakan besar itu dan status seperti apa yang dia miliki. Masalah Yun Yao berakhir di sana, dan kedua pria itu tidak lagi membahasnya lebih lanjut. Mansion Master melanjutkan, Tian Sing, saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda telah berkembang pesat selama setengah tahun terakhir. Anda pasti mengalami pertemuan kebetulan yang mencengangkan, bukan? Ji Tian Sing dapat melihat kekhawatiran di mata Mansion Master, dan sepertinya Mansion Master ingin memberinya beberapa petunjuk. Karena itu, Lu Yin menceritakan secara sederhana pengalaman dan pertemuannya selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, ketika datang ke platform sembilan surga, dia hanya berbicara tentang bagaimana dia menarik petir ilahi dan bagaimana dia mengendalikannya. Ketika dia memasuki suan Pindor dan bertemu Jiujiu, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Meskipun Mansion Master sangat berpengetahuan dan berpengalaman, dia tetap tidak bisa menahan ekspresi terkejut ketika mendengar cerita Lu Yin. Pada akhirnya, ketika Lu Yin memberitahunya tentang bagaimana Sekte Dewa tersembunyi dan klan Xiao telah dimusnahkan oleh iblis, tatapan puas di mata Mansion Master menghilang. Ekspresi Mansion Master menjadi berat, dan sedikit kebencian dan niat membunuh melintas di matanya. Setan terkutuk, suatu hari, saya akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Mansion Master menggeram dengan suara rendah, dan niat membunuh yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Ji Tian Sing juga merasakan hal yang sama, dan dia dengan cepat berkata, Tuan rumah, kita masih perlu memikirkan bagaimana menghadapi iblis. Hal terpenting saat ini adalah memperlakukan Xiao Wen Tian, Master Sekte Sui, dan Kaisar Ye sesegera mungkin. Cedera mereka terlalu serius. Mansion Master memandangnya dengan samar dan berkata dengan suara rendah, tulang dewa mereka telah dicabut, darah dewa mereka diambil, dan garis meridian mereka dilucuti. Cedera mereka sangat serius, bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Ji Tian Sing menganggup dan berkata dengan nada yang tulus, saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, jadi saya ingin meminta Mansion Master untuk membantu merawat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mansion Master melambaikan tangannya dan memotongnya. Undang mereka keluar dan biarkan mereka tinggal di Istana Kekaisaran. Saya pribadi akan merawat luka mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.